Intro Baik saudara, senang sekali saya Aflan Adia depan teman-teman yang anda kembali dalam Serami Topik seperti biasa kita akan membahas mengenai isu hangat dan menarik dalam Serami Indonesia dan tentunya untuk membahas mengenai isu hangat dan menarik yang dihadirkan Serami Indonesia hari ini langsung saja kita perbincangan bersama dengan Bung Yermen Dinamika Redaktur Pelaksana Harian Serami Indonesia Selamat pagi Bung Yermen Selamat pagi Nana Ya, Bung Yermen ada informasi yang menarik pada hari ini tentunya Setiap hari memang ada informasi yang menarik dalam Serami Indonesia Untuk hari ini khususnya, Bung informasi apa yang paling menarik yang kita turunkan pada hari ini? Hari ini khusus seraman satu, ada tiga kita menarik Totalnya mungkin ada enam, tapi yang kita akan ulas tiga saja Pertama adalah kejadian Sabtu menjelang dini hari Sabtu pukul 23 lewat Yang kita beritakan, kita baru dapat informasi realnya pada hari Minggu kemarin Dan kita keluarkan jadi berita utama di halaman satu hari ini Kejadiannya ini tergolong unik Di desa menasar redup kecamatan Sukun Aceh Utara Sukun itu sendiri adalah ibu kota Aceh Utara Pada malam yang tadi saya sebut Polisi melakukan rajia Rajia itu adalah rajia untuk mengantisipasi peredaran narkoba Kedua senjata tajam karena menjelang perkada Dan ketiga bahan peledak juga karena perkada Yang dua item ini tergolong baru Sedangkan rajia narkoba itu sudah sering Banyak orang yang tertangkap, diperiksa, ditahan sebentar, diperiksa, kemudian dibebaskan Pas pada giliran pukul 23 lewat beberapa menit Ada satu orang pelintas naik sepeda motor Dia tidak mau berhenti Di semprit dia tidak mau berhenti Terus akhirnya kan karena dia menerobos Akhirnya dikejar Nah waktu dikejar itu Pastilah pakai tembakan peringatan Supaya dia berhenti Tapi ternyata yang bersangkutan tetap lari Nah Polisi menganggap bahwa setelah dia lari Warga kemudian menghalang-halangi upaya Pengajaran dari petugas Akhirnya ditangkap 21 orang 21 orang adalah yang diduga Warga yang diduga atau dicurigai menghalang-halangi upaya petugas untuk mengejar penerobos rajia tadi ini Akhirnya penerobos itu betul-betul berhasil hilang atau melarikan diri Warga yang dikesankan oleh aparat menghalang-halangi Tadi yang kemudian diciduk Diinterogasi Terus berlaku pemeriksaan urin Pada malam itu juga Ternyata dari 21 itu 19 bersih Negatif Sedangkan dua lagi positif narkoba Ya karena Yang lari tadi diduga Mungkin di badan dia Atau di tas dia Atau di kantong dia Ada narkoba Makanya dia lari Terus ini dihubungkan Oh jangan-jangan ini adalah orang bagian dari Yang lari tadi itu Nah akhirnya yang real ditahan saat ini dua orang Sedangkan 19 lagi itu dibebaskan Malam itu juga Informasi yang kita dapatkan dari ke-21 Ke-21 warga yang tadinya kita cuduk atau dicurigai oleh petugas tadi Informasi seperti yang kita dapatkan Bung Terkait dengan apakah mereka temannya dari yang menerobos tadi atau seperti apa Bung? Ya kalau kita ambil dari persi polisi Semata-mata polisi merasa terhalang geraknya untuk mengejar gitu Nah kemudian kita wawancarai Julki Pli Julki Pli adalah wakil Pemuda Wakil ketua pemuda di desa Manasa Redup Dia bilang Kami sebagai warga Muda disini Dari dulu Pro kepada Upaya pemberantasan Narkoba katanya Jadi tidak ada sedikitpun Upaya-upaya untuk menghalangi tugas polisi Dalam rangka mengejar orang yang menerobos itu Kenapa jadi masyarakat jadi rame di jalan katanya itu lebih karena terkejut mendengar suara tembakan Mereka berhampuran dari rumahnya menuju jalan sambil mencari tahu ada apa nih ada apa Terus kemudian sekelompok orang yang kebetulan pukul 23 WIB itu masih berada di warung juga berhampuran keluar Lagi-lagi ke jalan Jalannya itu kan tersempit Jadi itu yang mengakibatkan kerumunan masyarakat terkesan Terkesan katanya Polisi menganggap itu adalah upaya menghalangi tugas polisi Nah sebatas itu logika Julki Pli masih benar gitu kan Karena orang berhampuran ke jalan Polisi jadi terhalang gitu Tapi sepanjang jalan polisi terus melakukan penembakan atau peringatan ke udara tetapi yang bersangkutan tetap menghilang Nah baru kemudian kita tahu bahwa niat mereka untuk menghalangi-halangi itu juga ada Karena polisi membuktikan ada yang megang kayu ada yang megang batu yang mengarahkan kepada polisi gitu Jadi dengan demikian kan polisi juga udah berharasan untuk menganggap mereka ini sengaja menghalangi-halangi Kalau sekedar menghalangi-halangi dengan cara berdesak-desakan itu lain soalnya kan Ini ternyata ada yang pegang kayu dan ada yang pegang batu yang diarahkan kepada aparat keamanan Itu dia ceritanya Baik melihat mungkin memang sejak lama ya Bungnya kita sudah sering melakukan mungkin razia untuk narkoba sendiri seperti itu Seperti apa sebenarnya mungkin peredaran narkoba di Aceh ini mengapa begitu mudah Bung? Ya dalam catatan BNN Badan Narkotika Nasional atau khusus Provinsi Aceh BNP Aceh Itu di Aceh memang sudah terdeteksi lebih dari 4.000 penduduk Aceh saat ini menggunakan narkoba Tergantung bahkan kecanduan narkoba itu bahasanya Terus kemudian kalau kita lihat juga orang-orang yang berada dalam tahanan ya Baik itu di rutan maupun di LP 62% tahanan dan nabi yang ada di Aceh itu adalah Pecandu narkoba Pecandu narkoba Atau orang yang tersangkut dengan kasus narkoba Pengedar, pengguna dan segala macam gitu Itu menandakan bahwa Aceh betul seperti dikatakan oleh Pak Jaini Abdullah beberapa Dua tahun lalu juga dinyatakan oleh Wakil Gubernur Aceh Pak Mujaker Manap Aceh itu sudah darurat narkoba sejak tahun 2014 Terutama karena sudah mulai didapat banyaknya kasus-kasus yang penjualan narkobanya angkanya tinggi di atas 5 kilo Bahkan yang terakhir tertangkap itu 78,1 kilo yang melibatkan Abdullah Sebelumnya ada lagi yang 24 dan seterusnya Jadi angka peredaran itu sudah cukup tinggi Dengan angka demikian kita khawatir betul bahwa ada rumus nih Satu kilo narkoba itu bisa merusak sedikitnya 4.000 generasi muda Atau pemakainya gitu Jadi bayangkan kalau mereka miliki sampai 78 kilo Dan harganya juga makin tinggi Dua tahun lalu narkoba di Aceh peredarnya dengan dijual dengan harga 1,5 miliar Sekarang rata-rata 2 miliar gitu Apa yang membuat peredaran ini begitu muda mungkin di Aceh? Menurut mata redaksi sendiri? Ya kalau kita lihat rata-rata Aceh itu narkobanya masuk dari Malaysia Kita tahu pantai Aceh itu demikian luas Samudranya juga luas Jadi tempat-tempat tertentu Tempat-tempat tertentu yang mungkin luput dari amatan petugas Kesanalah kemudian para pebisnis narkoba ini Mendaratkan barang seludupannya gitu Kemudian ada juga beberapa kali yang kemudian tertangkap Dalam transaksi ketika dia membawa di pesawat Macam-macam ada yang nyimpan di perutnya Nyimpan di paha Bahkan ada yang maaf sampai dari duburnya juga ada yang melakukan itu Bahkan ada yang menelannya Pada bentuk kapsul gitu Dan perhitungan 8 jam kemudian dia akan keluar lagi gitu Jadi perbuatan atau modus yang dilakukan oleh orang-orang yang menyeluruhkan narkoba ke Aceh Khususnya sabu-sabu itu memang sudah semakin pelik, rumit dan kemudian berisiko tinggi Tapi tetap mereka lakukan Ya tentunya juga informasi ini untuk mungkin untuk masyarakat juga untuk menghindari ya narkoba ini sendiri Karena memang sangat tidak baik untuk kesehatan sendiri dan juga memang dilarang untuk penggunaannya sendiri Khusus yang di redup tadi itu di Lok Sukun ini kalau ternyata itu merupakan modus itu sudah membahayakan sekali Seorang bisa dikejar oleh aparat tapi ada ratusan atau puluhan orang lain yang menghalang-halangi Dengan demikian boleh dikatakan bahwa masyarakat tertentu yang mencoba melindungi para pengedar narkoba ini Pasti sudah merupakan kejahatan yang bersindikat gitu Mudah-mudahan ini bisa diberantas terus Nanti dengan dua orang ini terlibat narkoba akan ketahuan siapa sebetulnya yang lari itu Dan kemudian kenapa masyarakat terkesan menghalang-halangi Tadi kata ketua pemuda kan tidak menghalang-halangi Tapi begitu ada batu, ada kayu di tangan Ada buktinya seperti itu Bung ya Ya dan tentunya kita juga masih akan terus menantikan informasi lanjutan mengenai informasi ini dari Serami Indonesia tentunya Karena masih ada proses interogasi dan juga pengajaran untuk penerobos Informasi lainnya Bu yang menarik Informasi lainnya kita dapat dari rumah sakit umum Dr. Jainal Abidin Merupakan rumah sakit pendidikan sekaligus Terujukan provinsi di Aceh Rumah sakit ini Ini kan kebetulan di DPRA sedang berlangsung Pembahasan KUA PPAS APBA 2017 Berdasarkan deadline-nya Tanggal 17 Besok Besok itu sudah akan disahkan gitu Jadi masih ada waktu 2-3 hari dilakukan pengusulan Rumah sakit Jainal Abidin mengusulkan tambahan anggaran itu besarnya 253 miliar Karena kondisi realnya adalah jumlah pegawai mereka bertambah Dan ada pegawai yang pada tahun ini sudah pantas naik gajinya gitu kan Karena gaji berkala Dan akibatnya itu kalau itu tidak disetujui rumah sakit itu akan mendevisit 253 miliar gitu Kita bisa bayangkan sebuah rumah sakit yang Heavy-nya adalah pelayanan masyarakat Pelayanan kesehatan atau pelayanan publik Tiba-tiba kekurangan dana gitu Dalam kondisi maksimal saja dana atau memadai gaji Memadai semua program Itu belum tentu bisa optimal kan pelayanan mereka Ini konon lagi Uangnya saja sudah kurang sehingga harus disusulkan Oleh karenanya Usulan ini menjadi sangat penting Perjuangan teman-teman di rumah sakit Jainal Abidin Untuk meyakinkan Badan anggaran di DPRA dan tim anggaran pemerintah Aceh Mudah-mudahan itu bisa terwujud gitu Kita mendukung supaya kalau itu memang real Ya kita dukung lah supaya pelayanan dari rumah sakit ini betul-betul bisa optimal Dan kekurangan gaji ini katanya akan diatasi juga dengan pengurangan kegiatan proyek Jadi kegiatan proyek dikurangin larikan ke gaji Supaya gaji yang tinggi, TPK yang tinggi membuat mereka bisa lebih optimal bekerja Tapi kemudian adakah informasi yang kita dapatkan dari tim anggaran untuk RAPBAC 2017 nanti untuk memasukkan anggaran ini di RAPBAC 2017? Ya mereka masukkan Mereka memasukkan karena kebutuhannya real seperti itu Kenapa gaji mereka sekarang sudah terasa kurang gitu Baik karena pegawai baru maupun kenaikan gaji berkala Nah kalau seandainya angka 253 miliar itu tidak terkabul Itu mungkin situasi, situasinya akan berbeda gitu Bisa saja kinerja menjadi berkurang karena insentif jadi menurun gitu Di rumah sakit General Abidin yang seharusnya mengandalkan pelayanan mengingat statusnya adalah sebagai rumah sakit pendidikan sekaligus rumah sakit rujukan provinsi Itu dia Ya tentunya juga informasi ini sangat menarik yang kita hadirkan dalam Serambi Indonesia Dan adakah informasi lainnya Bung yang kita hadirkan yang menarik untuk hari ini? Ya yang terakhir ini buntut dari debat kandidat atau debat pasangan calon gubernur buka kemalam lalu Seperti terbaca terus di Serambi dalam 2-3 hari ini Informasi yang dimuat Serambi kita kutip dari omongan atau pembicaraan Dr. Jaimi Abdullah Sebagai gubernur Aceh non aktif karena maju lagi sebagai kandidat gubernur untuk periode 5 tahun mendatang Pada saat itu dia uanggapkan ada 650 miliar dana pemberdayaan ekonomi ekskombatan GAM Atau KPA Komite Peralihan Aceh Yang menurut dia uang 650 M ini gak jelas junturungannya kemana Pertanggung jawabannya gak ada Dan kemudian bahkan dia bertanya Apa betul ini tersalurkan sebagaimana mestinya Karena malam itu yang memancing pertanyaan ini bisa munculkan Kandidat gubernur lainnya Dari calon independen juga namanya Tengku Jakaria Saman Atau Apakarya Dia bilang saya ini GAM Bahkan mantan menteri GAM Tapi gak merasakan Tapi gak merasakan sepeser pun Seringgit pun Nah inilah dasarnya kemudian kenapa Pak gubernur meminta kejati untuk mengusutnya Nah tiba-tiba pemberitaan kita besok itu adalah ini respon balik Dari teman-teman ekskombatan GAM yang sekarang menjadi anggota DPRA melalui Partai Aceh Antara lain itu adalah Azhari Cage Azhari Cage ini GAM Intellect lah kita anggap Yang kemudian menyuarakan Menyuarakan Apa namanya Aspirasi dari teman-temannya di ekskombatan maupun di KPA Supaya dana 650M itu jangan terus-terusan dikaitkan dengan GAM menurut dia Karena apa Sejak ini tahun 2013 sudah memasukkan anggaran itu melalui SKPA-SKPA Satuan Kerja Pemerintah Aceh Ya kalau misalnya proyeknya di bidang perikanan itu pasti ke Dinas Perikanan dan Kelautan Kalau proyeknya di bidang pertanian itu pastilah Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan gitu Maksudnya seperti itu Toh yang kemudian menerima itu tidak semuanya GAM Ada juga masyarakat biasa yang bersama-sama dengan ekskombatan GAM menerimanya Jadi menurut dia itu dana bukan langsung diambil terus diserahkan kepada kesempatan Tapi disahurkan oleh SKPA seperti itu Jadi menurut dia kalau mau menceritahu ya ceritahulah Dari SKPA tersebut Ya informasi menarik mengenai informasi mengenai menuju pilkada 2017 ini terutama menuju pilkada pada Februari nantinya Masih sangat menarik Tentunya juga kita juga melihat bagaimana kemarin dilakukan debat kandidat yang kedua kalinya Dan itu sangat menarik untuk bisa kita terus ikuti informasinya dalam Serami Indonesia Yang tentunya juga terus menghadirkan informasi mengenai politik ya Bungnya seperti itu Dan juga banyak informasi-informasi lainnya yang dapat Anda dapatkan dalam Serami Indonesia Dan inilah akhir dari perbincangan kita dalam Serami Topik Terima kasih Bu Yerman untuk waktunya hari ini Saudara demikian perbincangan kita dalam Serami Topik Saya Aflan Nadia kembali ke studio Terima kasih